Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Assolatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiham bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'du. Para pecinta siarah wali, kali ini kita bersiarah di makam Syekh Molana Rosi Dulibad Al-Majafia atau Mbah Mangku Jati atau Raden Mas Partowiryo di Desa Pakis Gembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk mencapai makam dari Jalan Raya Provinsi ada papan nama Mbah Mangku Jati. Jaraknya sekitar 300 meter sampai dengan makam utama. Makam Mbah Mangku Jati terletak di ujung jalan kecil yang berada di sebelah SD Negeri Pakis Gembar 1. Makam berada pada pemakaman umum dan berada pada bangunan cungkuk. Serta halaman berukuran sekitar 10 x 7 meter. Makam pertama kali ditemukan oleh warga sekitar. Selanjutnya makam sudah mengalami pemugaran 3 kali. Dan pemugaran terakhir dilakukan oleh seorang habib dari Arab Saudi bernama Habib Abdurrahman Fikri. Untuk berziarah pertama-tama kita wajib menghubungi jururawat. Dan selanjutnya untuk mencapai makam utama kita berziarah dulu di abdi dalam beliau yaitu Kiwaringin Jati. Makam beliau berada di luar bangunan makam. Di sekitar makam beliau juga ada makam kakek dari Bapak Harmoko, mantan Menteri Penerangan Indonesia yaitu Raden Bagus Muhammad. Mbah Mangkujati merupakan putra mahkota kerajaan Majapahit dan nasab beliau sampai kepada Raja Brawijaya II yang melarikan diri ke Malang dengan tujuan bersembunyi dan hidup di masa Ken Arak. Syekh Molana Rosi Tulibad Al-Majafiyah atau Syekh Mangkujati merupakan seorang pejuang Islam di daerah Malang. Ia disebut-sebut sebagai putra mahkota kerajaan Majapahit yang melakukan babat alas atau membuka lahan di kawasan setempat. Putra mahkota yang juga pejuang Islam ini akhirnya melakukan syiar keagamaan di kawasan persembunyiannya. Diakini, Mbah Mangkujati hidup di masa 1500 tahun Masai. Cerita tutur yang diakini masyarakat setempat itu dikuatkan dengan sejarah kerajaan Majapahit. Kerajaan yang berpusat di Terawulan, Mojokerto itu berjaya mulai tahun 1293 Masai. Pada prasasti yang menempel di dinding cungkup bagian dalam yang memagari makam, disebutkan Bah Mangkujati meninggal pada Selasawake Ropiul Awal bertepatan 7 Juli 1616 Masai. Mempunyai keturunan yang bernama Raden Jati bin Maulana Roshidul Ibad yang merupakan murid dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat, salah satu wali Songo Nusantara. Demikian sekilas tentang sejarah Syekh Maulana Roshidul Ibad Al-Majafiyah atau Syekh Mangkujati. Mudah-mudahan menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf, ada informasi yang lebih luas silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!